Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok masih saja terjadi di beberapa daerah. Presiden Jokowi pun mengecek langsung harga-harga bahan pokok di pasar Menteng Pulau, Jakarta Selatan. Presiden heran hingga saat ini masih saja terjadi kenaikan bahan pokok yang sangat signifikan. Presiden Jokowi Dodo menyambangi pasar Menteng Pulau, Jakarta Selatan guna memantau kenaikan inflasi yang terjadi pada komoditas bahan pokok. Berdasarkan tinjauan, Jokowi mengatakan kenaikan bahan pokok yang terlihat signifikan. Hingga saat ini hanya terjadi pada harga bawang merah. Yang sebelumnya dijual dengan harga Rp32.000 hingga Rp34.000 per kilogramnya, kini naik mencapai Rp44.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Sementara untuk harga telur yang sebelumnya sempat naik, kini sudah turun di harga Rp31.000 per kilo. Dan untuk komoditas bahan pokok lainnya, Presiden mengungkapkan masih terbilang stabil. Saya ingin melihat situasi harga terutama berkaitan dengan inflasi setelah lebaran. Tadi yang kita lihat memang yang naik adalah bawang merah. Di angka Rp44.000, dari yang sebelumnya kan hanya Rp32.000, Rp34.000 naik di Rp44.000, saya kira itu saja. Ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga pangan. Ini perlu diapnamalkan pemerintah. Terlebih lagi, saat ini dihadapkan pada ancaman dampak kekeringan panjang atau kemarau di sebelah daerah akibat perubahan iklim El Nino yang melanda semua negara. Untuk itu, pemerintah berjanji siap mengantisipasi dampak buruk akibat El Nino. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.